Kepala Daerah untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak Kabupaten Bandung 2020 sebesar Rp22 miliar lebih. KPU telah mengajukan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TPAD Kabupaten Bandung sebesar Rp99 miliar lebih yang sudah disepakati ke dua belah pihak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD 1 Oktober 2019. Sehingga total besaran anggaran untuk Pilkada yang akan digelar 23 September 2020 mencapai Rp121 miliar lebih. Pengajuan tambahan anggaran Pilkada tersebut berdasarkan surat terbaru dari Kementerian Keuangan nomor 9775 yang harus disesuaikan untuk honor ad hoc. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, besaran anggaran tersebut cukup ideal, sebab Kabupaten Bandung paling banyak hak pilihnya. Pada pemilu 2019, daftar pemilu tetap atau DPT Kabupaten Bandung mencapai Rp2.360.659 hak pilih. Berdasarkan surat terbaru dari Kementerian Keuangan nomor 9735 bahwa honor ad hoc itu harus disesuaikan. Dan itu memang ada penambahan dan kita sudah mengajukan permohonan tambahan kepada pemuda kurang lebih Rp22.000.000 tambahannya. Totalnya Pak? Total berapa itu? Ya jadi nanti insya Allah yang kita usulkan totalnya menjadi Rp121.000.000 sekian. Pak dengan biasa gitu akibatkan? Insya Allah mencukupi. Jadi kalau di indeks, walaupun tidak ada ukuran tertentu, indeks kita itu kemarin berkisar antara Rp41.900.000.000 mungkin nanti menjadi sekitar Rp42.000.000 per pemilih indeksnya. Kenapa mungkin? Pada tahun 2019 anggaran per hak pilih sebesar Rp41.900.000 dan pada tahun 2020 bisa mencapai Rp42.000.000 hak pilih. Anggaran paling besar yaitu honor ad hoc yang mencapai hampir 60% antara lain untuk PPS, KPPS, dan PPDP. Rezitya Prasaja, Bandung TV